Sampai jumpa di video selanjutnya Kesehatan luar biasa Dan malam hari ini Saya masih berada di kota Solo juga Terima kasih juga buat ucapan Bela Sungkawa Dari semua saudara-saudara Atas meninggalnya kakak ipar saya hari ini Ya tapi kita percaya Bahwa apa yang Tuhan buat itu baik Terima kasih buat Simpati semua saudara yang sudah mengucapkan Baik lewat Facebook, lewat WA Lewat Instagram Apa yang Tuhan buat itu Tidak pernah kita bisa pikirkan Tidak ada yang menyangka Bahwa Manusia itu Kita hanya bisa Menjalani apa yang sudah Tuhan tentukan Kita juga tidak Menyangka saudara kakak ipar saya itu Masih sangat muda, umur 48 tahun Berapa waktu yang lalu Positif COVID Dan hari ini dipanggil Tuhan Tapi kita percaya bahwa Seperti yang sering kita katakan Bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan Hidup adalah Kristus Mati adalah sebuah keuntungan Apa yang Tuhan buat itu Terbaik dan terindah Sekali lagi terima kasih Ya buat perhatian saudara dan Bagian kita hanyalah terus Tersungkur di kaki Tuhan Sekalipun ada banyak hal yang tidak kami Mengerti dalam hidup ini Tuhan Tapi kami mau terus berkata Tuhan Baik Engkau baik Engkau luar biasa bagi kami Engkau Tuhan yang tidak pernah Berhenti Menyatakan kasih karuniamu dan anugerahmu Bagi kami Sekalipun ada banyak perisiwa yang tidak terselami Dengan kata-kata kami Dengan pikiran kami Tapi kami tahu dan percaya Rencana Tuhan itulah yang terindah bagi hidup kami Terima kasih Bapak Kami mau tetap memuji Menyembah engkau dalam segala keadaan Terima kasih Tuhan Yesus Ini pujian penyembahan kami Yang kami bawa kepadamu Tuhan Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Oleh setiap hati kami Namun satu hal kami percaya Namun satu hal ku percaya Rencanamu indah Ada rencana yang indah Tiada terduga Tuhan Tiada terduga kasih-Mu Heran dan besar Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu selalu Nyata bagi kami Nyata di dalam hidupku Mari sekali lagi saudara kita katakan Jalanmu tak terselami Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Tuhan Namun satu hal yang kami percaya Tuhan Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Tiada terduga kasih-Mu Tiada terduga kasih-Mu Heran dan besar Heran dan besar bagiku Saat engkau hadir di hidup kami Arti kehadiranmu selalu Itu yang nyata bagi kami Tuhan Tadi dalam hidupku Mari saudara dengan iman Kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan Katakan Penyertamu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiran Arti kehadiranmu Tuhan Mari lebih lagi saudara Angkat tanganmu Katakan penyertaanmu Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Amin Walau di tengah badai Ingin ku selalu Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Kehadiranmu Tuhan Mari saudara mungkin ada banyak hal Yang tidak kita mengerti di hidup ini Bahkan seringkali kita bertanya Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Namun bagian kita hanyalah berserah Menjalani hidup ini Karena memang kita tidak bisa Pegang kendali Bahkan di saat kita tidak mengerti Semua rencana Tuhan Bahkan di saat kita tidak memahami Apa yang sedang Tuhan buat Bagian kita hanyalah Menjalani semua rencana yang terbaik Sekalipun itu tidak terselami Dengan akal kita Tapi bagian kita hanyalah Mempercayai bahwa Tuhan Tidak pernah salah Dan rencananya itulah yang terbaik Bagi hidup kita Mari sekali lagi kita katakan Jalanmu tak terselami Tuhan Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu hal yang kami percaya Tuhan Pasti ada rencana yang indah Pasti ada rencana yang indah Pasti ada rencana yang indah Tiada terduga kasih-Mu Jalanmu tak terselami Tuhan Heran dan besar Heran dan besar Arti kehadiran-Mu Tuhan Amin, amin Sudara, mari beriman percaya Angkat tanganmu katakan Terima kasih-Mu Tuhan Pernyata, mari beriman percaya Terima kasih-Mu Tuhan Pernyata, mari beriman percaya Pernyata, mari beriman percaya Pernyata, mari beriman percaya Terima kasih-Mu Tuhan Rasakan beriman percaya Pernyata, mari 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 beriman percaya Banyak hal yang tidak dapat kami pahami Dengan pikiran kami sebagai manusia Tuhan Namun kami bersyukur Kami punya Tuhan yang ajaib Engkau penguasa dalam hidup kami Tuhan Bahkan kami tahu sampai pada akhirnya Tuhan Engkau lah yang pegang kendali atas hidup kami Kami tahu Tuhan Semua yang Engkau lakukan Semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Itulah yang terbaik Walaupun sulit untuk dimengerti Tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami melewati cobaan masalah apapun Tuhan Kami percaya Terima kasih 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 Lewati coba, ku tidak percaya, waktu Tuhan, pastinya waktu Tuhan. Waktu Tuhan, pastinya waktu Tuhan. Walau kadang tidak mudah, Tuhan, untuk kami mengerti. Tidak mudah, kami mengerti. Lewati coba, ku tidak percaya, waktu Tuhan. Mari lebih lagi, saudara, dengan iman, katakan di hadapan Tuhan. Salam pasti yang terbaik, walau kadang tak kubah dimengerti. Lewati cobaan, amin. Kami tetap percaya, Tuhan, bahwa waktu-Mu itulah yang terbaik, Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, waktu Tuhan. Pasti yang terbaik, kami percaya, Tuhan. Sekalipun, tidak mudah untuk kami mengerti, Tuhan. Kami tetap percaya, amin. Pasti yang terbaik, amin. Pasti yang terbaik. Alleluia. Kami percaya Tuhan Kau Tuhan yang baik Kau Tuhan yang setia Terima kasih Bapak Buat anugerahmu Dalam hidup kami Dalam hati kami Kau yang memberi kami pengertian Karena itu Tuhan Kami mau katakan Sampai akhir kami menutup mata Kami mau terus setia kepadamu Yesus Memang tidak mudah Tuhan Namun ini komitmen kami Melewati badai hidup Melewati lembah air mata sekalipun Kami mau terus berkata Tuhan Bahkan sampai akhir kami menutup mata kami Kami mau terus setia kepada Tuhan Kami mau terus setia dalam rencanamu Bapak Kami mau terus setia menanti setiap janji-janjimu dikenapi atas hidup kami Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berjanji Tuhan Engkau pasti mengkenapinya dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janji-Mu Sampai kami dapat mahkota kehidupan Menanti janji-Mu Sampai kami dapat mahkota kehidupan Ku tetap setia Menanti janji-Mu Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Hati-Mu Menanti janji-Mu Sampai kami dapat mahkota kehidupan Menanti janji-Mu Ku tetap setia Ku merayam Lebih lagi katakan Sampai kami dapat mahkota kehidupan kami Tuhan Amin Terima kasih Bapak Firmanmu berkata berbahagialah orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami Kami membutuhkan anugerah Tuhan untuk kami bisa tetap kuat menjalani hidup ini Berikan kami terus iman di dalam engkau Kekuatan di dalam engkau Tuhan menghadapi hari-hari kami Biar kami mau terus tetap setia kepadamu Tuhan Berpegang kepada segala janji-janjimu dalam hidup kami Bahkan sampai akhir kami menutup mata kami mau setia Tuhan Karena kami tahu ada mahkota kehidupan yang menantikan kami Tuhan yang mau sungguh-sungguh setia dan terus berharap Pimpin hidup kami di dalam jalan-jalanmu Bapak Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku menutup mata kami mau setia kepadamu Tuhan Kami mau tetap setia mengiring engkau Tuhan Bahkan sesulit apapun di hidup kami Kami mau terus setia Bawa kami untuk terus berpegang kepada jalan-jalanmu Pada perintah-perintahmu Bapak Karena kami tahu engkau menjanjikan kekekalan Bagi setiap kami yang setia Kalau sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan Urapi setiap kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami buka hati bagi firmanmu Haleluya Amen Iya baik saudara kita akan melanjutkan Pembacaan firman Tuhan malam hari ini Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu Shalom selamat siang Ibu Debi Saya dari seorang ibu bernama Tia di Samarinda, Kalimantan Timur Saya mau bersaksi ibu ya tentang kemurahan Tuhan Ya dalam hidup kami Dalam keluarga saya Tuhan selalu memberi apa yang saya perlukan bu Dan saya butuhkan Jujur saya ini mempunyai hutang pribadi Tanpa sepengetahuan suami saya Hutang ini awalnya karena saya mau mengganti Uang untuk membayar kontrakan Karena uang kontrakan telah terpakai untuk menutupi uang belanja dan lain-lain setiap bulan Karena saya takut kalau saya harus bilang uang belanja ini kurang Saya takut kalau suami saya berpikiran dan marah dan menganggap saya itu boros Akhirnya karena mesti menutupi ini saya harus gali lubang tutup lubang Untuk melunasi hutang-hutang saya ini Sampai sekarang suami saya tidak tahu Bahkan saya sempat terpuruk bu Saya putus asa Saya tidak tahu harus bagaimana Sempat juga saya menyalahkan suami saya Karena gara-gara dia terlalu perhitungan Tapi akhirnya Saya masuk dalam masalah seperti ini Karena kalau buat ngasih ke orang tua dan keluarganya Dia selalu tidak perhitungan Tapi semenjak saya mendengarkan kotba ibu tentang masalah hutang Saya menangis dan saya meminta ampun kepada Tuhan Atas perbuatan saya ini bu Saya terus berdoa dan saya terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur Bahkan saya selalu mendengarkan kotba-kotba ibu Iman saya semakin dikuatkan bu Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya Dan benar bu Tuhan menolong saya untuk melunasi hutang saya ini sedikit demi sedikit Bahkan uang yang dikasih suami saya Saya percaya walaupun sedikit demi sedikit Namun saya percaya pasti Tuhan akan menolong sampai lunas total Saya terus berdoa Tuhan akan menolong saya lepas dari masalah ini Saya tahu Tuhan sanggup membawa saya kembali ke jalannya yang benar Karena saya menyadari ini adalah kesalahan saya juga Karena saya terlalu takut dan tidak terbuka dengan suami Bukan takut kepada Tuhan Amin Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya Saya ibu Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya Saya mengucap syukur dan maaf bu jika kesaksian saya ini terlalu panjang Saya hanya mau men-share pengalaman hidup saya ini bu Dan saya juga men-share bagaimana saya telah ditolong oleh Tuhan Supaya kalau ada mungkin yang mendengar ini mengalami hal yang seperti saya Bertobatlah Jangan takut dan minta ampun pada Tuhan atas segala perbuatan kita Dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya Amin Terima kasih ibu buat setiap pelayanan ibu beserta dengan keluarga Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya juga pelayanan ibu memberkati banyak orang Amin Amin puji Tuhan Amin 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 ya Tuhan itu baik Tuhan itu luar biasa Tuhan itu setia Ya sodara dari kesaksian yang sudah kita dengar ini Ya bahwa Apa yang Tuhan kerjakan ketika kita sungguh-sungguh mencari firmannya Maka dia sanggup membuat hati kita sadar bahkan bertobat Sebuah kesaksian dari seorang ibu yang akhirnya terlilit hutang Karena tidak ada keterbukaan dengan suami Masalah keuangan itu harus terbuka Kenapa sodara? Karena banyak hari-hari ini akhirnya orang bercerai Gara-gara masalah keuangan yang tidak terbuka antara suami istri Kesaksian ibu ini dimana karena uang belanja tidak cukup Lalu dia harus hutang Dan akhirnya dia tutup gali lubang Tutup lubang karena dia takut terbuka pada suaminya Jangan membawa diri pada pencobaan Firman Tuhan juga berkata Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Kalau memang uang kita hanya pas untuk itu Ya pakailah itu dan hiduplah bijaksana Sebagai seorang istri kita pasti tahu bagaimana bijaksana Kalau kita tidak punya uang berlebih Kita bisa berhemat dengan cara apa Masak sendiri di rumah Ya masak sendiri itu sangat hemat Kita belanja ya Dan tidak harus memberatkan suami Apalagi sampai hutang kanan kiri Ya dan tapi puji Tuhan Ibu ini setelah mendengarkan kotba-kotba saya Dia bertobat Dia memohon pengampunan kepada Tuhan Dia berlutut di kaki Tuhan Dia bertobat meninggalkan kebiasaan untuk hutang Dan puji Tuhan sekarang dia sudah bisa mulai mencicil setiap hutang-hutangnya Ya dan dia mengucap syukur Tuhan yang sudah memberikan Ya berkat-berkatnya supaya dia bisa menyelesaikan semuanya Terima kasih Ibu ya kita percaya bahwa Tuhan Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang setia Dan selalu mau berharap kepada dia Karena itu tetaplah percaya bahwa dia Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah Atas hidup kita Ya terima kasih buat kesaksiannya menjadi berkat Ya biarlah kita semakin bijaksana dalam hidup ini Satu kesaksian lagi akan saya bacakan Shalom Ibu Debi Saya mau bersaksi Ibu saya dari Papua Saya mengikuti mesbah doa baru sekitar sebulan yang lalu Saya mengikuti terus dan jika di akhir doa Ibu selalu mendoakan Agar setiap mereka yang merindu memiliki keturunan Agar dibukakan Tuhan dan diberikan keturunan Saya selalu pegang perut saya Bu Karena saya ingin sekali punya keturunan lagi Kebetulan Bu dengan suami saya ini saya belum punya anak Dan setelah saya ikut terus mesbah doa Ibu Dan selalu memegang perut saya Saya percaya Tuhan menjama kandungan saya Dan puji Tuhan Ibu bulan ini saya sudah telat sehari Semoga Tuhan menjaga kehamilan saya ini Karena biasanya sebelum saya datang bulan selalu keluar flek-flek Tapi saya bersyukur Saya bersyukur sekali Dan dihitung-hitung saya sudah telat sehari Saya percaya kalau Tuhan menghendaki tidak ada perkara yang mustahil Terima kasih Ibu Debbie buat pelayanannya Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat-sehat Diberkati Tuhan terus agar bisa memberkati kami Dengan pelayanan Ibu setiap hari Puji Tuhan Apa yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik Saudara ya Tuhanlah yang memberi kehidupan Jadi percaya kalau Tuhan berkenan atas hidup kita Dia mempercayakan Ibu dengan keturunan ilahi Ya biarlah juga anak itu boleh dipakai untuk kepentingan Tuhan di bumi ini Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita Terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk Ya biarlah Ibu tetap percaya Dan Tuhan menjaga kehamilannya sampai pada 9 bulan nanti Dan lahir Ya dengan selamat tidak kurang satu apapun Selamat ya Bu Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini Kita sudah sampai tadi malam di Yeheskiel pasal 21 Ayat yang kelima kemarin ya Dan sekarang kita sudah baca kemarin Tuhan yang berkata Bahwa Tuhan akan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik Maka pedangku akan terhunus dari sarungnya Ya dan manusia dari selatan sampai ke utara Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya Sehingga tidak akan kembali lagi ke situ Ini berbicara tentang murka Tuhan yang akan turun Ya dan karena itu biarlah kita mau terus hidup dalam pertobatan agar murka Tuhan tidak turun atas hidup kita sodara Tapi sebaliknya biar Tuhan lah yang menyatakan anugerah dan kasih setianya bagi kita Sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke enam sekarang Dan engkau anak manusia ya mengeranglah mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang Yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit Dan kalau mereka bertanya kepadamu mengapa engkau mengeluh jawablah Ayat yang ke tujuh ya Dan kalau mereka bertanya kepadamu mengapa engkau mengeluh jawablah karena suatu berita Kalau berita itu ya kata firman Tuhan sudah tersiar Setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu Segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan Sungguh pasti datang dan telah terjadi demikianlah firman Tuhan Allah Sangat mengerikan Tuhan berkata ya mengeranglah Ya dan beritahukanlah siarkanlah satu berita kata firman Tuhan Bahwa ya ketika Tuhan itu menyatakan sesuatu Maka ya mereka harus yang mendengarnya akan menjadi lemah lesu Bahkan firman Tuhan bilang segala semangat akan menghilang Dan semua orang akan terkencing ketakutan Apa yang di firmankan Tuhan kepada Yehezkel Bahwa dia harus mengerang kata Tuhan Kamu harus mengerang ya mengeluh mendengar semua yang disampaikan Dan kalau mereka bertanya kepadamu mengapa orang engkau mengeluh jawablah karena suatu berita Bahkan kalau berita itu sudah tersiar setiap hati akan menjadi tawar Dan semua tangan kata Tuhan menjadi lemah lesu Berarti berita apa itu yang sangat membuat hati kita menjadi tawar Ya dalam hidup ini saudara seringkali Ya ketika Tuhan menjatuhkan penghukuman atau apapun juga kita akan merasa tidak berdaya Kemudian ayat yang kedelapan Datanglah firman Tuhan kepadaku Ayat sembilan Hai anak manusia Bernubuatlah dan katakanlah beginilah firman Tuhan Pedang Pedang Ya Yang sudah disaasa Dan juga digosok Ayat sepuluh Diasa untuk menumpahkan darah dan digosok Supaya mengkilap seperti petir Ya apakah kita akan bersuka cita Tongkat anakku Menghina segala macam kayu Ya ayat sebelas Pedang itu diberikan supaya digosok Supaya Sedia dipergunakan pedang itu Diasa dan digosok Supaya diberikan ke tangan si pembunuh Sangat mengerikan saudara Ayat 12 disana dikatakan Berserulah dan merataplah hai anak manusia Sebab pedang itu Ditujukan melawan umatku Ditujukan melawan semua pemimpin Israel Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan Dimakan pedang Oleh sebab itu Tepuklah pinggangmu Sebagai tanda perkabungan Tuhan yang berkata Tuhan yang berkata bahwa pedang itu akan menimpa umatku Ditujukan Semua penghukuman itu untuk melawan umatku Kata Tuhan Ya untuk melawan umatku Mereka dan umatku semua sama-sama akan dibiarkan dimakan oleh pedang Ayat yang keempat belas Dan engkau anak manusia Bernubuatlah Dan tepuklah tanganmu Biarlah pedang itu menjadi dua kali lipat Tiga kali lipat Itu pedang pembunuh Pedang untuk pembunuhan besar-besaran Yang berkeliling menghabiskan mereka Ayat yang kelima belas Supaya hati mereka hancur Dan yang jatuh Berebahan bertambah-tambah Di tiap pintu gerbang mereka Aku memerintahkan penumpahan darah Dengan pedang itu Aduh pedang itu dibuat menyamai petir Dan digosok untuk menumpahkan darah Ayat enam belas Pancung yang di kanan Dan di kiri Kemana saja matamu menetak Dan tujuh belas Dan aku juga akan bertepuk tangan Dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali Aku Tuhan yang mengatakannya Saudara yang terkasih Hanya satu kerinduan Tuhan Dari kehidupan kita sebenarnya adalah Supaya kita ini bertobat Dan berbalik kepada Jalan-jalan Tuhan Tuhan mau Tidak ada yang lain Seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi Agar kita ini kembali kepada jalan Tuhan Jangan terus hidup dalam kesombongan Karena kita tidak pernah tahu Apa yang akan menimpa kita Manusia begitu rapuh Manusia begitu lemah Bahkan Kita tidak pernah tahu Bahkan apa yang menimpa Dalam keluarga kami hari ini Juga itu benar-benar mengagetkan Dengan Meninggalnya Saudara ipar saya Saudara Di sini Kita melihat Satu bukti lagi bahwa Semua dalam kendali Tuhan Bahkan kita manusia tidak bisa Mengendalikan apapun Dalam hidup ini Ketika Tuhan bilang Sudah selesai Kita akan kembali Betapa indahnya Jika kita sudah dalam pertobatan Kita sudah di dalam Tuhan Kita diberi kesempatan Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Lalu kita benar-benar dipanggil Tuhan Itu Satu keadaan yang luar biasa Indah Sebab bukan soal matinya Kapan Tapi sudahkah kita siap Ya Saya melihat bahkan Di dua minggu terakhir ini Ya Kakak ipar saya itu Dia terus berserah sama Tuhan Selama dia di isolasi Terus Kami berdoa lewat video call Dia selalu Berserah pada Tuhan Dan beberapa waktu terakhir ini Benar-benar hubungannya dengan Tuhan Ya Dipulihkan Dan Dia dipanggil Tuhan hari ini Ya Luar biasa Indah Kalau kita meninggal di dalam Tuhan Persoalannya Kalau kita tidak bertobat Lalu Nyawa kita diambil oleh yang punya kehidupan Yaitu Tuhan Ya Maka kebinasaan lah yang akan kita temukan Kita tidak pernah tahu Sampai kapan Nafas hidup kita Kita tidak pernah tahu Sampai kapan Kita ada di bumi ini Namun selama Tuhan Kasih kita kesempatan Yang Tuhan mau Adalah kita hidup Sungguh-sungguh Dalam pertobatan Ya Yang Tuhan mau Adalah kita Hidup sungguh-sungguh Di dalam Penyerahan Kepada Tuhan Mari saudara Terus dekatkan diri kita Pada Tuhan Jangan hidup dengan Kesombongan dosa Karena Yang namanya Murka Tuhan Itu pasti datang Bahkan Tuhan berkata Ketika pedangnya terhunus Maka semua akan mati Ayat 18 Lalu datanglah firman Tuhan Kepadaku Ayat 19 Hai engkau anak manusia Gambarlah dua jalan Yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel Keduanya mulai dari satu negeri Buatlah sebuah papan Penunjuk jalan Pada awal jalan Yang menuju Ke masing-masing kota Ayat 20 Gambarlah dari jalan Mana pedang itu datang Melawan Raba Ibu kota Bani Anom Ya Dan melawan Yehuda Yang bentengnya ada di Yerusalem 21 Sebab Raja Babel Berdiri pada persimpangan jalan itu Pada awal kedua jalan itu Untuk melakukan tenungan Ia mengocok panah Meminta petunjuk dari Terafim Dan menilik hati binatang Kedalam tangan kanannya Ayat 22 Kedalam tangan kanannya Terjatuh panah Tenungan mengenai Yerusalem Supaya diperdengarkannya Suara orang yang membunuh Dan menyerukan pekik pertempuran Supaya penyusun Alat-alat pendobrak pintu Pintu gerbang Dan menimbun tanah Menjadi tembok pengepungan Dan mendirikan benteng-benteng pengepungan 23 Tetapi bagi mereka Itu adalah tenungan Yang menipu Walaupun mereka mengangkat Sumpah yang muluk-muluk Tetapi ia mengingat Kesalahan mereka Sehingga mereka Ditangkap Kata firman Tuhan Ya Saudara yang terkasih Amon Jelas memberontak Terhadap Babel Pada kira-kira Waktu yang sama Dengan Raja Sedekiah dari Yehuda Yaitu pada tahun 589 Sebelum Masehi Bangsa Yehuda Dan Amon Termasuk diantara mereka Yang bersekongkol Melawan Babel Yeheskel Menyampaikan pesan ini Kepada orang-orang Buangan Yang telah Mendengar kabar itu Dan sekali lagi Dipenuhi harapan Untuk kembali Ke tanah air mereka Yeheskel Mengatakan Bahwa Raja Babel Akan mengirim Pasukannya ke wilayah itu Untuk menghentikan Pemberontakan tersebut Ketika Berjalan dari utara Dia akan berhenti Di sebuah persimpangan Jalan Di satu jalan Yang menuju Rabah Ibu kota Amon Dan yang lainnya Menuju Yerusalem Ibu kota Yehuda Dia harus memutuskan Kota mana Yang akan Dihancurkan Ya tepat Seperti apa Yang dinubuatkan Oleh Yeheskel Raja Nebukadnesar Pun pergi Ke Yerusalem Dan kemudian Mengepung Kota itu Nebukadnesar Memiliki Dua cara Untuk mendapatkan Nasihat Tentang masa depan Cara pertama Adalah Dengan Mengocok Panah Ya Mirip Penarik undi Untuk melihat Cara tindakan Apa yang benar Cara kedua Adalah dengan Menyuruh Para imam Meneliti Hati Hewan Kurban Untuk melihat Apakah bentuk Dan ukurannya Menunjukkan Suatu Keputusan Jadi ini Seperti Ya praktik Tenung Yang Tuhan Katakan Kepada mereka Ya Saudara Biarlah kita Mau terus Sungguh-sungguh Ya hidup Mengikuti Jalan Tuhan Karena Kita masih ada Sampai hari ini Itu pun juga Anugerah Tuhan Jangan biarkan Murka Tuhan Teracung atas kita Pedangnya teracung Atas kita Bahkan Amarahnya Teracung atas kita Tapi mari kita Sungguh-sungguh Berserah Kepada dia Tuhan adalah Pemegang kendali Atas hidup kita Biarlah kita Mau terus Setia Mengikut Tuhan Kita mau berkata Bahkan sampai akhir Kami menutup mata Kami mau setia Tuhan Untuk Percaya pada Janjimu Percaya pada Apa yang sudah Tuhan katakan Bagian kami Hanyalah taat Mempercayai Tuhan Dan mengikuti Setiap kebenaran Bahkan sampai akhir Kami menutup mata Kami mau tetap setia Tuhan Sampai akhir ku menutup mata Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan Sampai ku dapatkan makhluk Langkah hidup kami Senantiasa Untuk taat Kepada kebenaranmu Bapak Bawa kami Dan seisi rumah kami Suami Istri Anak-anak Tunduk kepada Tuhan Sehingga keluarga kami Menjadi keluarga yang berkenan Di hati Tuhan Yang menurut Kepada segala perintahmu Demikian juga Orang tua kami Yusia senja mereka Tuhan tolong Berikan selalu kebenaran Dalam hidup kami Agar Tuhan Berkenan Atas hidup kami Ampuni segala Ketidakbenaran Dalam hidup kami Tuhan Pegang kendali Kebenaranmu Mutlaklah Yang memimpin Hidup kami Tuhan Sehingga anak-anak kami Juga dibawa Dalam takut akan Tuhan Kalau ada di antara Keluarga kami Yang sedang sakit Terbaring sakit Yang mungkin ada Di ruang ICU Atau dimana saja Berada Sembukan Tuhan Yang terutama adalah Kesembuhan Secara jiwa Sehingga tidak ada Kekecewaan Kepaitan Amarah terhadap Tuhan Bahkan Keputus asaan Biarlah kami Boleh terus berserah Kepada Tuhan Bahkan terus percaya Bahwa semua yang terjadi Atas hidup kami Itu adalah Seizin Tuhan Sembukan Bapak Siap yang sakit Biar kami terus Berdamai dengan Tuhan Berkati siap mereka Yang terikat Dengan segala macam Dosa Segala macam Keterikatan Kenajisan Percabulan Perselingkuhan Amarah Kepaitan Dendam Yang terikat dengan Rokok Minuman keras Obat-obatan terlarang Yang terikat dengan Obat tidur Yang terikat dengan Pornografi Yang terikat dengan Game online Yang terikat dengan Semua hal yang Memperbudak hidup kami Kami patahkan Hancurkan dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Tuhan Engkau yang pegang Kendali atas hidup kami Biarlah Tuhan Engkau yang terus Menyertai kami Tuhan yang Pegang kendali Bapak Bapak engkau Tidak pernah Meninggalkan kami Anak-anakmu Yang terus Berserah Kepadamu Tuhan Lepaskan Setiap yang Terikat Bahkan semua Mereka yang Merindukan Punya keturunan Ilahi Tuhan Bukakan setiap Kandungan yang Tertutup Bahkan Rokok kemandulan Kami tolak Patakan Hancurkan Dalam nama Tuhan Yesus Bapak Engkau Juga Terus Memberikan Tuhan Kepada Setiap Kami Pengertian Yang Benar Akan Kebenaran Mu Bapak Sehingga Setiap Orang Yang Hari-hari Ini Sedang Ada Pergumulan Yang Berat Masalah Hutang Piutang Yang Terikat Dengan Masalah Rumah Tangga Ada Pemulihan Yang Terjadi Kami Tolak Perceraian Tidak Ada Dalam Kamus Kami Tuhan Berkati Anak Cucu Kami Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Mereka Tuhan Terus Memberkati Bangsa Kami Indonesia Shalom Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Hujan Pertobatan Tercura Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Bapak Waruf Amin Seluruh Jajaran TNI Polri Kabinet Yang Ada Tuhan Menyertai Dan Memberkati Penyertaan Tuhan Sempurna Bagi Indonesia Hujan Pertobatan Tercura Hingga Tuhan Juga Terus Memberkati Untuk Setiap Tim Medis Yang Ada Di Barisan Terdepan Untuk Mengatasi Covid Tuhan Campur Tangan Kami Tolak Rok Ketakutan Kematian Masal Yang Ada Kesembuhan Masal Hidup Mati Kami Ada Di Tangan Tuhan Kami Terus Percaya Dan Menyerahkan Hidup Kami Dan Terus Bersiap Sehingga Kapanpun Tuhan Panggil Kami Kami Siap Untuk Menghadap Engkau Bapak Tuhan Terus Pakai Hidup Kami Untuk Berdampak Bagi Banyak Orang Di Sekeliling Kami Bahkan Semua Mereka Yang Ada Di Bangsa Bangsa Di Luar Negeri Asia Afrika Amerika Eropa Australia Tuhan Tutup Bungkusan Kutkuasa Darah Mu Kami Percaya Perlindungan Tuhan Sempurna Mereka Boleh Terus Menjadi Pendoa Pendoa Di Negara Manapun Di Tuhan Yang Tempatkan Kami Terus Menyerahkan Rojio Dan Tubuh Kami Di Hari Terakhir Terpelihara Tidak Bercacat Celak Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Mari Buka Hati Dan Tuhan Yesus Menjemput Kita Namamu Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Percaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amin Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Immanuel Pr Estimus Tuhan 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 Sent Dior Tuhan